Pemirsa terdapat banyak kuliner yang bisa Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh jika berkunjung ke Kabupaten Aceh Besar. Salah satu sentra yang menjajakan oleh-oleh tradisional khas Aceh itu terdapat di kawasan Desa Lampisang, Kecamatan Lu'unga, Aceh Besar. Desa Lampisang, Kecamatan Lu'unga, kini telah menjadi sebagai sentra penjualan kue-kue tradisional khas Aceh. Di sepanjang jalan bandar Aceh Melabo ini, terdapat deretan toko dan penjual yang siap menyambut para wisatawan yang singgah untuk mencari buah tangan. Selain pisang saleh dan dodol Aceh, beberapa kue yang sering diburu adalah boi dan mesekat. Selain itu, beberapa kue tradisional juga banyak tersedia di sini karena masih diminati pembeli. Devi, salah seorang pedagang kue tradisional khas Aceh mengaku, pembeli yang menyambangi tokonya tidak hanya warga Aceh, namun sejumlah pelancong dari luar daerah seperti Sumatera Utara, bahkan Malaysia, sering mampir di tokonya. Namun sayangnya selama pandemi COVID-19, pendapatan pedagang menurun drastis akibat wisatawan dari luar daerah tidak lagi berkunjung ke Aceh. Devi berharap pandemi COVID-19 yang melanda dunia segera berakhir, agar penjualan mereka bisa kembali normal seperti sediakala. Turun, drastis, karena tidak ada kita memuat. Berapa pasal? Berapa pasal? Berapa pasal? Banyak sih, lebih dari 50. Kalau biasanya berapa pasal? Tidak tentu, tidak tentu. Relatif kan, kalau Sabtu Minggu biasa ada lah, Alhamdulillah kan, kalau Senin sampai Jumat tuh menurut lah. Nah, kalau lagi rame ya rame. Ini akhir bulan, mau lebaran juga masih sepi. Ini mau lebaran, masih ketiap hari? Udah ambilian lagi apa? Biasa sih, mau dekat-dekat lebaran. Dua hari lebaran tuh baru rame. Ada, tapi masih kurang dari biasanya. Apa keluarnya? Selama corona, COVID-19 ini ya drastis setelah turunnya, kami gak tahu lah, bilang kadang-kadang ada tamu kan. Ya, semoga kan COVID-19 ini secepatnya berakhir, biar enak lagi tamu-tamu kan bisa masuk lagi ke Aceh. Kendatipun Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari, namun omset penjualan para pedagang kuih tradisional sampai dengan hari ini belum ada peningkatan. Padahal sebelum pandemi COVID-19, seminggu menjelang Hari Raya, kuih tradisional khas Aceh seperti ini mulai diburu oleh pembeli. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.